Pater Antonius Aloysius Gerardus Tremers Horsen, Prefekt-Prefektur Apostolik Hollandia, Kaus Kupan Jayapura saat ini. Mempersembahkan Lahir di kota Os Belanda pada tanggal 10 Desember tahun 1898. Sebelum masuk Francis Kang, Oskar Tremers masuk sekolah pendidikan guru. Dan ia berhasil merahi ijazah dengan hasil yang memuaskan. Oskar Tremers masuk Francis Kang pada tahun 1921 di Belanda. Dan mengikrarkan Kau Kekal sebagai Francis Kang pada tahun 1924. Ditabiskan menjadi Imam Francis Kang di Belanda pada tahun 1928. Beberapa tahun kemudian, menjadi misionaris Francis Kang di Jawa. Ia menjadi Pastor Batavia dan Jawa Barat. Pada waktu Perang Dunia II Melanda Indonesia, Pater Oskar Tremers Oeftin ditangkap oleh tentara Jepan dan dipenjarahkan. Pada tahun 1947 Pater Oskar Tremers Oeftin pindah tugas dari tanah Jawa ke Niluguinya. Sekarang dikenal dengan Papua. Perpindahan ini terjadi karena Pater Oskar Tremers Oeftin diangkat. Menjadi superior regularis Ordo Francis Kang di Papua. Dua tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 3 Juni tahun 1949. Pater Oskar Tremers Oeftin diangkat oleh Sri Paus. Sebagai prefek apostolik yang pertama untuk prefektur Hollandia. Walaupun hanya 9 tahun berkarya di Papua, namun Pater Tremers Oeftin banyak membuat terobosan baru. Ia mulai mendirikan sekolah-sekolah, baik di daerah perkotaan maupun daerah pedalaman. Di Doklima Jayapura, Pater Oskar Tremers Oeftin mendirikan sekolah dasar dengan nama SD Kristus Raja. Di Abepura didirikan HBS Vogereburger School Sekolah Setara SMA, yang pertama di Jayapuran. Di Sorong didirikan LSA, LSB, dan MQLO. Di Fakfak didirikan berbagai pusat pendidikan dan pusat kader seperti VVS, Odo Sekolah Pendidikan Guru, Sekolah Pertanian. Bahkan juga diusahakan prapendidikan untuk calon-calon imam pribumi. Di Iputu didirikan pusat kebudayaan dan perkebunan, sedangkan di Kairom, Kepala Burung. Mimika dan Paniae juga diberikan perhatian apostolis dan perhatian sepenuhnya dari Pater Oskar Tremers. Mendirikan Yayasan Perskatolik dengan Mingguan Tifa, sebagai media komunikasi di Irian Jaya Kala itu. Di samping pelayanan yang cukup banyak untuk dunia pendidikan, ia juga tetap menjalankan tugasnya sebagai Imam Francis Khan dan juga Prefak Apostolik, yang memperhatikan imam-imam yang berkarya di paroke. Pada tanggal 16 April tahun 1956, ia kembali ke Belanda. Di Belanda ia bertugas sebagai rektor dalam biara suster-suster klaris di Hengeloh, Belanda. Pater Oskar Tremers se-OFM meninggal di Gendringen, Belanda pada 21 Februari tahun 1988, dalam usia 89 tahun. Ia menjadi Francis Khan selama 66 tahun. Berkarya di Indonesia-Jawa selama 13 tahun, dan di Uguinia-Papua selama 9 tahun. Terima kasih Pater Oskar Tremers se-OFM atas pengabdianmu bagi misi Katolik di Papua. Bahagia bersama para kudus, di surga dan doakan kami umatmu. Terima kasih telah menonton!